oke sekarang nah banyak yang nanya nih om kalau ganti komstir katanya apa aja sih sebenarnya yang harus diganti ketika motor komstirnya sudah tidak enak gitu ya biasanya sih gejalanya kalau di rem dia ada kayak ada bunyi oblak gitu ya di bagian segitiganya seperti ini nah komstir itu terdiri dari apa aja sih nah ini biar ada gambaran sebenarnya kalau salah pasang kan mesti ke mekanik yang sudah bisa ya ke bengkel yang sudah ya mau langganan boleh mau keberes boleh tergantung kepercayaan kalian ya karena kalau tidak percaya semuanya akan dibilang hasilnya kurang bagus nah oke jadi saya mau jelasin sekarang biar tau gitu ya men sorry men nah ini komstir itu kan ini segitiga nih ya disini bangkaiannya apa aja sih yang biasanya rusak gitu nah coba naikin disini biar kelihatan nah ini komstir itu ada bagian bawah putermat nah ini posisinya kan ini posisinya ngadep ke depan nih ini komstir itu ada bagian bawah lalu ada pelor ada apa komstir bagian yang ini seset ya lalu juga di atas ada yang bagian ini nah bagian ini nih nah biar lebih jelas saya mau jelasin pakai yang baru ya coba lihat coba rangkaiannya yang paling bawah yang nempel disini nih nah coba disini nih simpen yang bawah ini nah ini nih bentuknya seperti ini nah lalu lalu di tengahnya ada pelor seperti ini lalu di atasnya jadi ini tuh coba buka lagi ini yang nempel disini nih ini ini nempel disini ya kan jadi nanti posisinya itu lalu udah nempel disitu nah ini pakai pelor lalu ini nempelnya di sasis ya disini nih nah disitu ya kelihatan gak nah jadi ini yang nempel disasis paling atas nanti posisinya seperti ini nih nah jadi satu set yang bawah itu segini lalu sekarang kita ganti yang atas ya yang atas ini nih ini kan bagian sasis ya jadi kalau yang bagian atas nanti posisinya ada disini jadi seset bawah sama seset atas oke men sebelah sini men nah coba kalau yang atas itu nanti kan posisinya ada disebelah sini nih ini murnya ya untuk ngencengin nah posisinya yang nempel ke sasis dulu deh yang nempel ke sasis coba masukin ke sini disini nih masukin nah kurang lebih seperti ini ya kan lalu ini nempelnya di sasis ya lalu berikutnya pelornya kalau bahasa saya pelor ini deh nanti kasih setempet ya lalu ini bagian atasnya nah harusnya seperti ini jadi ada ini seset bagian atas ini seset bagian bawah nah untuk pemasangan mungkin harus dipres atau agak dipukul tapi yang harus udah biasa ya boleh kalau dipres boleh dipukul juga boleh yang penting tahu cara memukulnya ya nah ini seperti ini ini harganya berapa seset ini yang terdiri seset segini yang terdiri atas sama bawah ya seset atas seset bawah ini isinya ini berapa nih 200 ribu 200 ribu pas 200 ribu atau mungkin untuk yang mau beli silahkan di Shopee nya Duke Store PWK ya bisa mau beli komstirnya dulu di tempat kami juga bisa ya atau di bengkel 100 meter dekat atau di toko-toko yang kalian percaya ya boleh nah sekarang tinggal sekarang dipasang ya oke ini dimasukin lagi dulu ingat ini yang tidak biasa saya tidak menyarankan karena jangankan yang tidak biasa ya yang masih belajar yang masih apa jangan coba-cobalah pasang komstir karena akibatnya lumayan ini ya bahaya ya oke kita masukin dari bawah ini kan udah dipasang ya udah diganti ya dicolokin nanti nah ini dia oke tinggal dikasih mur santai men santai jangan tegang dong jarang masuk ini ya nah biasanya seperti ini jadi mekanik itu ada yang mentalnya kalau dilihatin sama konsumen atau sama siapa kadang-kadang juga mentalnya don makanya mekanik itu kadang ada yang misalkan mohon maaf ya diganggu juga tetap konsentrasi ada yang diganggu malah jadi tegang gitu kan tegang jadi salah di tempat saya juga sama ini kalau dilihatin tegang nih kadang-kadang mau bilang 10 juga jadi 8 berhasil oke men sama aja ini cuma bedanya direkam biar yang lain pada tau men ini saya tidak mengganggu ini kan juga demi kepentingan semua konsumen saya biar tau apa aja sih yang diganti nah sekarang tinggal di install lagi tinggal dikencengin ada alas pengincangnya nanti di install jangan sampai ketika didorong ke depan ke belakang sambil direkam itu nanti ada apa bahasa Sundanya malogor ya jadi jangan ada speleng gitu nah seperti ini oke kurang lebih seperti itu buat kalian yang pengen tau cara mengetahui harga spare part original Yamaha bisa apa di Android di download aja aplikasinya spare part Yamaha di Playstore ya atau mungkin kunjungi channel Youtube saya nanti ada cara melihat harga spare part pakai aplikasi oke terima kasih sudah nonton jangan lupa service motornya terima kasih bye bye selamat menikmati terima kasih Terima kasih.